Selamat datang kembali di Kalish Amar Channel Bagi mereka yang sukakan kisah seram dan mistik Pada kali ini, Kalish akan bercerita Pengalaman kisah seram yang pernah dialami Makcik Sarima Yang pernah terserempak dengan hantu pocong Ketika mengambil daun pisang sewaktu hujan panas Kisahnya bermula apabila Makcik Sarima Handak memasak ikan bakar menggunakan daun pisang Dan terpaksa mengambilnya di belakang kebun rumahnya Tanpa disedari, ketika mengambil daun pisang tiba-tiba Dia terserempak dengan pocong yang berbalut kain putih Dengan wajah yang sangat menyeramkan Sedang mengintipnya disebalik daun-daun pisang Dan apa yang telah terjadi kepada Makcik Sarima Selepas itu, benakah pocong suka tinggal di pokok pisang Dipendekkan cerita, Makcik Sarimahnya merupakan suri rumah tangga dan tidak berkerja Dia tinggal di kampung bersama suaminya yaitu Pakcik Awi Dan dua orang anak lelakinya yaitu Adel dan Arif Pada suatu hari, ketika handak memasak makan malam Makcik Sarima bercadang untuk memasak ikan bakar Menggunakan daun pisang memandangkan suaminya Sudah membeli ikan dari pasar Dia pun terfikir untuk memasak ikan bakar menggunakan daun pisang Kerana sudah bosan dengan makan malam dengan menu ikan goreng Ataupun ikan masak kari Oleh kerana terlintas dan berniat untuk membuat ikan bakar Makcik Sarima berfikir enoklah dia mengambil beberapa daun pisang di belakang rumahnya Jadi, dapat dia memasak ikan bakar daun pisang pada waktu petang Dan makan malam bersama dengan suami dan dua orang anak lelakinya Maka, Makcik Sarima pun ke dapur Dan mengambil pisau dan terus menuju kebun di belakang rumahnya Ketika handak mengambil daun pisang Pada waktu itu, sedang hujan panas di luar Tetapi, Makcik Sarima tidak peduli Kerana hujan sekadar rinti-rinti sahaja Dan dia hanya mahu mengambil daun pisang Dan lepas itu akan balik semula ke dapur untuk memasak Di kebun belakang rumah Makcik Sarima Ada beberapa pohon pisang Yang ditanam oleh suaminya yaitu Pakcik Awi Tetapi, pisangnya belum lagi berbuah Cuma pohonnya ada banyak daun-daun pisang Jadi, Makcik Sarima pun memotong beberapa Dahan daun pisang menggunakan pisau yang dibawanya Ketika memotong daun pisang Tiba-tiba, Makcik Sarima terlihat ada satu lembaga Berbungkus kain putih Dengan wajah yang sangat menyeramkan Memerhatinya di sebalik pohon pisang Yang lain bergekatan dengan pohon pisang Tempat dia sedang berdiri Makcik Sarima mulai cemas dan menjerit pada lembaga itu Tetapi, lembaga itu kelihatan memerhatikannya Dengan wajah yang sangat mengis Dan mengeluarkan satu desiran Seperti seekor ular Bulu Roma Makcik Sarima Meremang dan bulu tengkuknya berdiri Apabila pocong itu Mulai keluar dari belakang pohon pisang Makcik Sarima tergaman Kerana pocong itu tiba-tiba Melompat beberapa langkah Dari pohon pisang itu Dan sambil memunculkan dirinya Di hadapan Makcik Sarima Makcik Sarima terus menjerit Dan tiba-tiba Rebah dan tidak sedangkan diri Rupanya Makcik Sarima pengsan Akibat terkejut Setelah melihat Hantu pocong melompat Dan menekatinya Ketika itu Suami Makcik Sarima Iaitu Pakcik Awil Dan dua orang Anak lelaki Makcik Sarima Seperti mendengar Suara Makcik Sarima Yang menjerit Di belakang rumah mereka Lantas Mereka bertiga Terus bergegas Dan berlari Di belakang rumah Untuk melihat Apa sebenarnya Telah berlaku Dan kenapa Makcik Sarima Menjerit Alangkah terkejutnya mereka Apabila Sampai di kebun Belakang rumah mereka Mereka melihat Makcik Sarima Sedang berbaring Di sebalik Pohon pisang Dan tidak Sedarkan diri Mereka bertiga Mengangkat Makcik Sarima Dan membawanya Ke dalam rumah Setibanya Di dalam rumah Pakcik Awil Mengambil air Dan merenjisnya Kemuka Makcik Sarima Tetapi Apabila tersedar Alangkah terkejutnya mereka Melihat Makcik Sarima Meracau Seperti Lantas Pakcik Awil Dan anak-anak lelakinya Terus menahan Tangan dan tubuh Makcik Sarima Yang seperti Kerasukan Ketika meracau Pakcik Awil Dan anak-anaknya Beberapa kali Terperlanting Kerana Sepertinya Makcik Sarima Kelihatan Sangat kuat Dan berkenaga Pakcik Awil Mengucap panjang Dan menyedari Isterinya Sedang Dirasuk Maka Pakcik Awil Menyuruh Adil dan Alif Memegang erat Ibu mereka Manakala Makcik Awil Segera ke dapur Dan mengisi air Di mangkuk Dan membaca Ayat-ayat Suci Al-Quran Dan dikiup Ke air Di mangkuk Yang dibawanya Dan bergegas Kembali Mendekati Makcik Sarima Makcik Sarima Meracau Dan menghempas-hempas Tangannya Ke lantai Tetapi Dipegang erat Oleh kedua-dua Anak lelakinya Makcik Awil Merencis air Yang dibawanya Dan telah dibaca Ayat Suci Al-Quran Ke muka Makcik Sarima Dan kelihatan Makcik Sarima Terus menjadi Semakin agresif Tiba-tiba Makcik Sarima Menjerit Jangan Kacau aku Pakcik Awil Dan anak-anaknya Terkejut Mendengar Suara Makcik Sarima Berubah Dan tersangat garau Maka Sedarlah Pakcik Awil Bahawa Isterinya Sudah dirasok Jin Pakcik Awil Terus Merenjis air Dari mangkuk Di tangannya Dan mulutnya Masih tukumat gamit Membaca Ayat Suci Al-Quran Makcik Sarima Memandang Wajah Pakcik Awil Dengan mata Yang sangat galak Dan tajam Serta suaranya Berbesar Pakcik Awil Pun bertanya Siapa kau Kenapa kau Mengganggu Isteriku Tiba-tiba Makcik Sarima Ketawa Mengilai Siapa suruh dia Kacau rumahku Habis rumahku Dirosakkannya Di mana rumah kau Tanya Pakcik Awil Rumahku Di pohon-pohon pisang Di belakang Selepas itu Pakcik Awil Pemberkata Isteriku Hanya mengambil Daun pisang Dan tidak tahu Engkau tinggal Di sana Sekarang Aku arahkan kau Keluar Dari badan Isteriku Sekiranya kau Masih mengganggu Isteriku Akanku hapuskan kau Dari muka bumi ini Dan Mulut Pakcik Awil Masih lagi Membaca Ayat-ayat suci Al-Quran Dan Merenjis air Kemuka dan tubuh Makcik Sarima Tiba-tiba Suara garau Keluar Dari mulut Makcik Sarima Aduh Sakit Sakit Jangan bunuh aku Pakcik Awil Terus menjerit Keluar engkau Jika tidak Akanku hapuskan engkau Sekarang Wahai jin laknat Sambil Mulutnya Masih terkumat kamit Membaca Ayat-ayat suci Al-Quran Dan dalam masa yang sama Kedua-dua anak lelakinya Masih memegang Tubuh Ibu mereka Pakcik Awil Terus merenjis air Ketubuh istrinya Dan tiba-tiba Suara Makcik Sarima Menjerit Dengan kuat Dan Terus pengsan Pakcik Awil Mengelap muka Makcik Sarima Dengan air Yang telah dibacanya Dan tiba-tiba Makcik Sarima Membuka mata Dan telah Sedarkan diri Makcik Sarima Pun bangun Dan berasa aneh Melihat suami Dan anak-anaknya Berada di sekelilingnya Dan dirinya Basah kuyuk Makcik Sarima Pun bertanya Apa yang telah berlaku Anak-anak Makcik Sarima Berasa lega Kerana ibu mereka Sudah sedarkan diri Pakcik Awil pun berkata Panjang ceritanya Nanti ku ceritakan Dalam masa yang sama Pakcik Awil menyuruh Makcik Sarima Mandi dan Membersihkan diri Keesokan harinya Pakcik Awil Membawa Seorang ustaz Untuk meninjau Keadaan Di belakang Kebunnya Ustaz yang dibawanya Sememangnya Pakar dalam ilmu Rawatan Islam Ustaz itu Membaca Pelbagai Bacaan Ayat suci Al-Quran Dan pergi Ke arah belakang Pohon-pohon pisang Dan merenjis Ayat yang telah Dibacanya Di sekitar Pohon-pohon pisang itu Menurut ustaz Pohon pisang Sememangnya Digemari Makhluk jin Seperti Pocong Ustaz menyatakan Mungkin ada Makhluk jin Sedang menumpang Di situ Makcik Sarimah Berkata Yang dia Semalam hanya Mengambil Beberapa Daun pokok pisang Sahaja Dan pada waktu itu Sedang hujan panas Ustaz pun Menasihatkan Supaya Cuga elakkan diri Daripada Keluar Mengambil Daun pisang Pada waktu Hujan panas Ataupun waktu Senja Sebaiknya Sekiranya Nak melakukan Sesuatu Mulakan dengan Bacaan Bismillah Dan membaca Tiga kul Makcik Sarimah Pun menganggutkan Kepala Selepas dari Peristiwa itu Makcik Sarimah Ada sedikit Trauma untuk Ke kebun Di belakang Rumahnya Walaupun Selepas Kejadian itu Tidak lagi Pernah terserempak Hatu Pocong Di belakang Kebunnya Tetapi Pengalaman Berjumpa Hantu Pocong Di pokok Isang Membuatnya Masih Sedikit Trauma Walaupun Hanya Terserempak Sekali Dalam Seumur Hidupnya Wajah Pocong Yang mengerikan Masih Tersemat Di dalam Ingatannya Andai Kata Dia perlu Mengambil Daun Pisang Dia akan Menyuruh Suaminya Mengambil Atau Meminta Anaknya Menemaninya Pergi Di belakang Rumah Begitulah Kisah Yang pernah Diceritakan Makcik Sarimah Yang pernah Diganggu Hantu Pocong Sewaktu Mengambil Daun Pisang Sehingga Pengsan Dan Istria Benar Ataupun Tidak Wallahu'alam Bisawab